Setelah sebelumnya netapkan dua tersangka khusus untuk tahun 2014, kini pengusutan tim penyelidik langgarah kepada pemanfaatan dana dua tahun lalu, yang dianggarkan 2012-2013. Hal tersebut dibenarkan salah seorang mantan anggota Dewan Nuzul Prakasa usai menjalani pemeriksaan lima jam lebih, Senin siang. Kelimu mantan anggota Dewan Tuh masing-masing, Mesita Arifin Manap, Nuzul Prakasa, Muhili Amin, Jumali dan Mustamar. Kelimu nyodiketawi periksa di ruang tepisa di lantai dua gedung Kejati Jambi. Sekarang dua tahun, dua tahun kemarin. Karena Pak Rosmansa itu kan jadi sekuan kan dari tahun 2012 sampai 2014 kan. Kalau Pak Jumisat dia jadi kabak keuangan itu cuma 2014. Upaya pengambangan Kasusiko memuluh dari adonnya masukan BPKP yang mengindikasi terjadinya duguan penyimpangan dalam pengelolaan dana bintek, khusus untuk tahun anggaran 2012-2013. Sejauh pemeriksaan berjalan, penyidik baru meminta keterangan 20 orang. Dari total sekitar 50 para anggota Dewan Kota prode tahun 2009-2014.